Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Satgas Pemantauan Pemendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan menilis data perkembangan COVID-19 di Kota Palu per hari Sabtu tanggal 18 April 2020 Yang pertama status pelaku perjalanan dari akumulasi total sampai hari ini jumlah 1.158 Yang selesai dalam masa 14 hari sejumlah 934 Yang masih dilakukan pemantauan dalam 14 hari sejumlah 224 Tambahan bahwa kami dari Satgas juga akan melaporkan hasil pemeriksaan di pos-pos pemeriksaan di 6 titik Jadi hasil dari tanggal 13 sampai tanggal 17 di 6 titik Jadi hanya 5 titik karena pelabuhan pantauan belum ada aktivitas kedatangan Kami laporkan di pos Taweli pelaku perjalanan yang dapatkan sejumlah 512 Di pos pemeriksaan Wali Pantauan pelaku perjalanan sejumlah 223 Di pos pemeriksaan waktu sampu pelaku perjalanan 1.004 Pos bandara Mutiara Sisal Jukri pelaku perjalanan 469 Dan di pos pelabuhan seri Taipa baru 2 kali aktivitas kedatangan sejumlah 56 pelaku perjalanan Jadi total keseluruhan dari 5 pos pemeriksaan Dilang pelaku perjalanan sejumlah 2264 Selanjutnya status orang tanpa kejalan Total sampai hari ini 50 OTG atau orang tanpa kejalan Yang telah selesai dilakukan pangka selama 14 hari 18 dan masih di Pantauan 32 Selanjutnya ODP pada hari data pada hari ini Yang baru untuk kasus ODP ada 3 Jadi total keseluruhan kita Kota Palu ada 195 Dengan rincian telah selesai masa inkubasi 14 hari Dan telah dilakukan pemantauan Sejumlah 167 Dan yang masih dalam masa pemantauan 14 hari Sejumlah 28 ODP Tambahan perkerangan Pasien atau status ODP 3 Baru itu 1 di wilayah kerja Pruskesmas Mobil Pura Dan 2 di wilayah kerja Pruskesmas Singani Selanjutnya data PDP Data PDP kita total Jumlah 25 15 maaf 15 Jadi 11 PDP masih dalam perawatan di masakib Dan 4 sudah dinyatakan sebu Selanjutnya yang terkonfirmasi positif Untuk Kota Palu Pada hari ini Sabtu 18 April 2020 Tambahan 1 kasus baru Jadi yang terkonfirmasi positif COVID-19 untuk Kota Palu Pada hari ini Sabtu 18 April 2020 Ternambah 1 kasus yang terkonfirmasi Jadi total Kasus yang terkonfirmasi positif Untuk Kota Palu Berjumlah 9 Dengan risian 2 sudah dinyatakan sebu 2 meninggal dunia Dan 5 masih dalam perawatan Demikian updating data Pemantuan COVID-19 Kota Palu Per hari Sabtu Tanggal 18 April Tahun 2020 Sekian Terima kasih Ini ada tambahan Terima kasih Pemantuan COVID-19 Maka Ketersediaan barang Untuk di pasar Masih Tersedia dengan baik Untuk beberapa hari yang lalu Sekitar kemarin Masuk lagi untuk beras Di pasar intres Sekitar 80 ton Demikian juga gula Gula selain masuk dari Makassar Juga masuk dari Gerontalo Memang Untuk harga beras Masih normal Berdasarkan informasi Hari ini Beras di Manondar Rata-rata Masih 11.000 Kemudian pasar Gula Pasir Memang yang untuk Ada perbedaan harga Antara Gula Pasir Yang berasal dari Makassar Dan Peruntalo Insya Allah Mungkin dalam waktu dekat Kita udah sepakat Dengan beberapa Instansi vertikal Akan melakukan Kegiatan Kegiatan Terkait dengan Mencoba untuk operasi pasar Apabila memang Kebutuhan pokok Masyarakat Terkurang di lapangan Ataupun harga Cukup tinggi Saya kira itu aja Yang dapat kami Sampaikan Terkait Dengan Ketersediaan Barang Yang ada Di Kota Palu Yang setiap Harinya masuk Yang cukup Alhamdulillah Cukup besar Dan Mencukupi Untuk kebutuhan Sampai pada Bulan Puasa Demikian Yang dapat kami Sampaikan Lebih kurangnya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera Bapak kita semua Ada penyampaian Dari Polres Palu Bahwa Hari Senin Dilencenakan Polres Palu Akan melaksanakan Patroli Dan apabila Menemukan masyarakat Kota Palu Yang keluar Berkumpul Tidak menggunakan Masker Akan disangsi Semprot air Pakai mobil Water Cannon Sasarannya adalah Mengunggui roda 2 Dan roda 4 Yang tidak menggunakan Masker Serta Tempat-tempat Berkumpul Ada masyarakat Yang berkumpul Ketika Masyarakat itu Berkumpul Akan Disangsi Disemprot oleh Mobil water cannon Dari Polres Palu Menyikgu penyampaian Untuk menjadi perhatian Bagi masyarakat Kota Palu Jangan lupa Gunakan Masker Jaga jarak Dan selalu Mencuci tangan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian Penyampaian Dari Satgas Pemantuan dan pendalian COVID-19 Kota Palu Mudah-mudahan Kita semua Bisa bersatu Untuk melawan COVID-19 Kota Palu Tiga COVID-19 Per男 Terima kasih Lihat 点 ele